Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada, saya chat semua ya Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan nge-breakdown dan nge-review scene per scene Dari official trailer terbaru untuk film Venom The Last Dance Yang akan rilis Oktober tahun ini teman-teman ya Official trailernya sangat menarik sekali Akhirnya kita bisa melihat kembali Venom di layar lebar Untuk film sequel terakhirnya dari franchise Venom by Sony ini Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler telegram Jokastoy Segera join ya, link invite grupnya sudah kupin di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk follow official contact talk dan instagram Jokastoy Oke untuk judulnya sendiri, Venom ketiga ini berjudul Venom The Last Dance Merupakan film terakhir Venom katanya ya teman-teman Tetapi karakter Venom itu sendiri kemungkinan akan muncul di film-film lainnya Dan ini adalah satu-satunya film Venom yang juga di upload trailernya oleh kanal pribadi channel Youtube-nya Marvel Entertainment Ini menandakan bahwa Venom ketiga ini memang akan terkoneksi dengan MCU teman-teman Melanjutkan event dari post-credit scene Spider-Man Away Home Ketika Eddie Brock ini ketransfer ke semesta MCU dan meninggalkan sedikit simbiotnya Menjadi cikal bakal konflik Spider-Man keempat Nah film Venom ketiga The Last Dance ini akan melanjutkan cerita arc dari Eddie Brock dan juga Venom Sesaat setelah mereka transfer balik ke semesta asal mereka Scene awal dibuka dengan Eddie Brock yang sedang berjalan di malam hari Terlihat di tembok sebelah kiri ada tulisan graffiti bahasa Spanyol Nota Pierdas Yang memiliki arti Do Not Miss Jangan rindu Mungkin ini sebuah rujukan di dalam film Kalimat perpisahan ya guys Karena emang ini adalah film Venom terakhir di franchise Sony Venom ini Karena memakai bahasa Spanyol Yap, Eddie Brock sedang berada di Meksiko ya teman-teman Sama persis ketika Eddie berada di bar di semesta MCU Dan ia mengenakan topi bertuliskan Meksiko Disini Eddie berjalan mengenakan pakaian yang sama dengan Anchored Scenes pada Menoy Home Celana pendek, kemeja santai dan kaosnya tersebut Dan keadaan juga masih malam Jadi ini deketan lah Eddie terlihat membobol ke sebuah tempat dan menghancurkan gemboknya Ia berjalan kayak orang bingung Ternyata banyak anjing yang dikurung di ruangan ini Jadi kemungkinan Eddie hendak menyelamatkan anjing-anjing itu Mungkin aja Eddie pun diserang oleh 4 preman di dalam ruangan ini ya Eddie berkata dan memperingati bahwa ia memiliki sisi lain yang sangat gelap atau hitam Eddie pun dilukai dengan pisau oleh salah satu preman Membuat Venom marah dan mengambil alih tubuhnya Dan menyerang para preman Venom pun mengikat mereka dengan simbiotnya Dan memakan melahap satu-satu kepala para preman tersebut Nah ini nih yang aku suka dari film Venom ya Sama seperti film Deadpool Ratingnya itu 18 plus ke atas Sadis, brutal dan penuh darah dan adegan Yang mind-blowing Jadinya tuh beda banget lah dengan film-film Marvel lain yang tidak bisa menampilkan Sisi-sisi brutal dan sisi sadis seperti ini ya guys Namun sebelum bereaksi terlihat kocak dan komedi di scene ini ketika Venom dan Eddie berdebat perihal signature moment mereka Ketika berkata we are Venom Dimana Venom membuat ini jadi sebuah candaan atau lelucon Memperlihatkan bahwa Venom dan Eddie ini udah sangat akrab Dan hubungannya tambah dekat ya teman-teman Setelah melahap kepala para preman Venom dan Eddie pun pergi meninggalkan tempat itu Sembari membebaskan anjing-anjing yang dikurung Dalam perjalanan pulang mereka Venom berkata makanannya sangat lezat Dan ia sangat beruntung Selalu dibawa Eddie untuk mencari makanan yang enak-enak Disini Eddie terlihat sangat kelelahan Karena emang ya guys scene ini tuh kan tadi aku udah ngomong Masih deketan banget waktunya Dengan scene end credits scene Spider-Man No Way Home Terjadi di malam yang sama Timelainnya masih dekatan sehingga Eddie sangat lelah Melalui banyak hal dalam satu waktu yang berdekatan Next scene terlihat sebuah camp fasilitas militer Pemerintah Amerika Serikat Di sebuah tempat tanah yang tandus Kayaknya gurung pasir gitu Dan ini kemungkinan ada di Meksiko Setempatnya ya teman-teman Sembari ada sebuah mobil yang masuk ke sebuah terowongan Tumpahan pasir gitu Ini merupakan terowongan rahasia yang terbuka Otomatis pintunya menuju ke fasilitas rahasia militer Amerika Itu ya guys Terlihat yang mengendarai mobil ini seorang wanita Parubaya bernama Dr. Payne Yang merupakan seorang researcher atau peneliti di fasilitas lab itu Wanita tersebut berkata Gak mungkin kalau kita manusia sendirian di alam semesta ini Wanita ini mengenakan jazz lab peneliti Dan ditemani dengan pemimpin fasilitas penelitian alien ini Yaitu karakter yang diperankan oleh Chiawetel L. Giofor Yang kalau di MCU 616 Dia ini adalah Baron Mordo atau Karl Mordo Lah ngapain tuh si penyihir jahat ada disini ya teman-teman Film ini nih kocak banget dah Terlihat disini ini ada 3 atau 4 lebih berbagai simbiot Yang dimiliki fasilitas laboratorium ini Kalau di film sebelumnya Ada nama perusahaan yang meneliti simbiot ini Dan bertanggung jawab atas simbiot yaitu Life Foundation Perusahaan yang berlatar belakang Medica Resids dan Aeronautics Disini simbiotnya ada yang warna kuning, merah dan yang lainnya Jadi gak hitam pekat seperti Venom ya Disini kelihatan banget simbiotnya masih hidup Dan bergerak ya gengs Karena tujuan menangkap para simbiot ini Untuk diteliti dalam fasilitas ini Next yang mindblowing banget adalah Terlihatnya lanjutan ending credit scene Dimana di bar ini Sang penjaga bar hendak menyentuh sedikit simbiot Yang tersisa di atas meja Namun segera dihentikan oleh pemimpin militer tersebut Dengan langsung mengurung simbiot kecil itu Dalam sebuah tabung Banyak yang bingung ya Kenapa ini scene-nya sama Dan penjaga barnya pun sama Dengan bar yang ada di MCU 616 Spiderman No Way Home Bukannya Eddie Brock itu ketransfer Kembali ke semestanya Seharusnya kan penjaga bar ini Dan barnya itu gak ada Yang namanya juga inilah multiverse thing ya teman-teman Jadi ini bisa aja varian dari penjaga bar Dari MCU 616 Dan kenapa barnya mirip banget Yang namanya juga multiverse Dan ini juga adalah varian Sehingga sama aja seperti series Loki season 1, season 2 Dan juga penjaga bar yang sama di semesta yang berbeda Gak cuman di MCU 616 aja Jadi jangan bingung teman-teman Ada yang berkata bahwa Wah ini kayaknya kejadiannya di MCU 616 Dan ini Venom ada di dunia timeline Utama MCU Tidak ya teman-teman Ini masih di Earth-nya si Venom itu sendiri Yaitu Earth 688 Nah jadi si Venom ini set universe semestanya itu Earth 688 Bukan semesta utama MCU 616 Jadi jangan ketrol ya Dengan scene yang ditampilkan oleh Sony ini Sony ini kan suka terkadang nipu ya teman-teman Sama aja kayak film Morbius Beberapa tahun yang lalu Yang dia menampilkan grafitis Spider-Man Tobey Maguire Di trailernya Untuk ngebohongin dan nge-hype-in para fans Eh ternyata Di actual movie-nya gak ada sama sekali Keterkaitan akan hal itu Jadi ya biasa lah ya Sony itu kan suka banget bohongin orang gitu ya guys Oke jadi ini udah clear ya Ini hanyalah multiverse thing Ini hanyalah varian Ini hanyalah semesta lain yang memiliki karakter Bar penjaga bar yang sama Nah sedikit simbiot Venom yang terlihat di atas Meja bar itu Yaitu simbiot dari si Venom itu sendiri Yang menetes gitu ya Ketika terjadi pertarungan di sekitaran bar ini Venom dan anggota militer Next scene terlihat Eddie dan Venom yang dikejar-kejar oleh pihak militer Karena Eddie memiliki simbiot di dalam badannya Berdasarkan trailer ini Kemungkinan pihak pemerintah sudah muak Dengan berbagai maluk alien yang datang ke bumi Hendak menghancurkan mereka semua Eddie dan Venom dikejar terus oleh tentara pemerintah Hingga mereka harus berenang di sungai Membuat Eddie hampir tenggelam Tim pasukan tentara pemburu dikerahkan Dan terjadi pertarungan antar mereka di bawah air sungai gitu ya gengs Eddie hampir saja tenggelam ya teman-teman Venom diserang oleh rombongan tentara Dengan alat khusus di bawah air Yang membuat Venom kesakitan Hmm alat apa ini ya Ini terlihat seperti alat yang memiliki tegangan listrik yang tinggi sih Eddie pun pergi ke sebuah pesta kasino Mengenakan setelan jazz berwarna hitamnya Dan bertemu dengan Miss Chen Mereka pun berpelukan Dan Venom pun mengajak berdansa si Miss Chen Miss Chen ini terakhir kali kita lihat di Spider-Man Miles Morales Beyond the Spider-Verse Dan ini menandakan bahwa The Multiverse dari Sony Spider-Man Universe Itu saling terkoneksi satu dengan yang lainnya Termasuk semestanya Venom Earth-688 Next terlihat disini pasukan fasilitas militer laboratorium Mengenakan pakaian pelindung lengkap di sebuah ruangan Dan terlihat disini agent Patrick Mulligan Yang di film kedua kemarin sudah terinfeksi simbiotoksin Ia terlihat tidak akan berubah gitu ya Karena badannya kesakitan teman-teman Belum bisa mengendalikan simbiotoksinnya Next terlihat Eddie Brock yang berada dalam satu kendaraan Mobil camper van yang besar Bersama sebuah keluarga yang kemungkinan ini adalah keluarga dari Parker guys Dan disini kelihatan nih ya Ada pemeran lizard teman-teman Di Spider-Man The Amazing Spider-Man Tapi ini gak ada hubungannya ya guys Scene berikutnya menampilkan monster alien jahat Xenopege Yang menyerang tentara di dalam helikopter Alien Xenopege ini hendak memburu para simbiot yang tersisa di bumi Terlihat di luar angkasa ada banyak meteor berjatuhan ke bumi Yang merupakan alien-alien jahat Xenopege Yang hendak menyerang para simbiot dan memburu mereka Di komik Marvel sendiri Xenopege ini adalah sebuah ras alien Yang ditakuti oleh para simbiot termasuk Venom, Scream, Toxin, siapapun itu ya teman-teman Karena alien Xenopege ini makanannya ialah para simbiot Membuat para simbiot itu takut dengan Xenopege Xenopege ini kelihatan besar banget Dan sadis banget ya monsternya terlihat di trailer ini Venom pun seperti berkata kepada Eddie Bahwa sang penciptanya rumahnya itu sudah menemukan dirinya si Venom ini Di planet bumi Ya emang kan di awal film kalau kalian nonton di Venom film pertama Itu kan si Venom tuh kayak kabur gitu dari planetnya ya Planet simbiot itu ya teman-teman Tapi gak pernah dikulik lebih dalam lagi sih Ada hal apa? Dimana planetnya? Apakah ada koneksi dengan God of Simbiot Null? Nah semoga aja di Venom ketiga The Last Dance ini Akan lebih dikulik origin story dari Venom versi Sony ini Alien Xenopege itu terus menyerang Eddie dan Venom yang berada di atas pesawat Dan membahayakan para penumpang di pesawat Venom pun terlihat kualahan ya Melawan alien Xenopege yang badannya ini bentukannya besar banget dan susah banget Dr. Payne dari laboratorium dan dari pihak militer Ini seperti berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan Untuk memusnahkan para alien dan simbiot ini Terlihat lagi disini agent Patrick Mulligan Dikendalikan oleh simbiotoksin Nah apa sih perannya dari simbiotoksin dan Mulligan ini? Kemungkinan nanti Venom dan si toksin ini Awalnya sih akan bertarung satu dengan yang lainnya Tapi ketika melihat serangan alien Xenopege Mereka akan saling bekerjasama untuk mengalahkan alien Xenopege Makanya disini terlihat bahwa si Patrick Mulligan dan simbiotoksin itu Seperti dikurung ya dalam fasilitasnya dan hendak keluar Next scene yang terlihat mindblowing banget dan jadi pembicaraan orang-orang Adalah scene yang menampilkan anak kecil dan dua orang wanita Yang satu sudah tua dan yang satu masih muda Kemungkinan scene ini adalah Aunt May Dan Peter Parker versi umur 10 tahun Sebelum trailer ini rilis Sudah ada kabar burung yang beredar Bahwa memang versi Peter Parker bocil akan muncul di film ini Dan kemungkinan tiga orang ini adalah Parker Family Wah bagaimana nih menurut kalian? Apakah Sony Spider-Man sedang nge-set Spider-Man versi semestanya tersendiri? Atau bagaimana nih guys? Karena gak mungkin ya ini keluarga random tiba-tiba muncul di trailer Venom sedangkan Eddie sendiri tidak ada keluarga sama sekali Ya jelas ini adalah keluarga Peter Parker Dan itu adalah Peter Parker kecil bersama Aunt May, BB, May-nya Karena kalau berdasarkan bocoran alur cerita Venom yang berdasarkan rumor Nanti si Venom ini akan mendapatkan sebuah penglihatan dari Hive Mind Tentang takdirnya di masa depan yang dimana akan dibunuh oleh Spider-Man Nah jadi dia mau ngebunuh si Spider-Man Peter Parker kecil ini sebelum jadi Spider-Man Namun si Eddie gak mau ya karena dia gak mau jadi pembunuh gitu ya guys Nah nanti kita lihat aja nanti gimana filmnya Next terlihat disini Eddie Brock hendak menyelamatkan beberapa orang Atau manusia yang terjatuh dari atas tower ketinggian gitu Next scene terlihat Venom dan Eddie yang menerobos ke fasilitas militer laboratorium Kemungkinan untuk membebaskan Agent Mulligan dan Toxin Bersamaan dengan Alien Xenopech juga yang menyerang para pasukan militer Alien Xenopech ini sebenernya dia memburu simbiat dan Venom Tapi dalam prosesnya ia menyerang semuanya siapapun itu tanpa terkecuali Eddie pun terlihat kesusahan dan seperti stuck gitu ya Di dalam sebuah helikopter yang habis meledak dan terbakar itu Sembari Venom berkata bahwa waktunya sudah tiba Dan sepertinya kita tidak akan selamat Sambil lirik gitu ya si Venom ngomong Dan akhirnya trailer ini pun berakhir Kayak sedih banget ya itu Venom Cara ngomongnya ya kepada Eddie Apakah Venom akan mati di film ini? Kemudian dilanjutkan dengan scene ketika Venom merasuki Hewan kuda gitu dan membuatnya menjadi hewan kuda horse symbiote Yang dimana menggunakan kuda ini Agar bisa berjalan lebih cepat ke tempat tujuan mereka Antara Eddie dan Venom Ini keren banget sih ya Ini kudanya malah berubah jadi symbiote dan berwarna hitam gitu Wah kayak keren banget gitu ya Sinematiknya dapet banget guys Oke teman-teman semuanya Jadi itu ya breakdown singkat dan review dari aku Untuk official trailer First trailer dari Venom ketiga The Last Dance Yang akan rilis bulan Oktober tahun 2024 ini guys Gimana nih menurut kalian? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan? Komen di kolom komentar Kita diskusi bareng Overall sih dari trailernya Aku suka ya teman-teman Apalagi ini adalah installment terakhir Dari franchise Venom ini Sekuelnya yang ketiga Jadi aku sangat appreciate banget sih Dan pastinya ini gak akan disiasiakan momen Film terakhir ini oleh Sony Aku yakin banget Film Venom ini akan jauh lebih bagus Daripada Madam Web Dan Kraven the Hunter Ya semoga aja bisa ya teman-teman Mengobati kekecewaan kita Untuk film Sony kemarin Madam Web Dan kayaknya bagi kalian yang suka spoiler Dan sering nonton video-video breakdown Bocoran Jokastoy untuk film Venom ketiga The Last Dance ini Dikompare dengan trailernya yang sudah rilis ini Sepertinya bocoran kemarin sama teman-teman ya Dari segi konfliknya akan seperti apa Dan alur ceritanya akan seperti apa Cuman memang tambahan adanya Adegan Peter Parker versi bocil Itu memang baru beberapa hari terakhir ini nih Keluar rumornya teman-teman Dan memang kayaknya beneran Kita akan melihat versi bocil 10 tahun Peter Parker Setelah kemarin di Madam Web Kita melihat versi Peter Parker bayi Tapi ini bukan Peter Parker Dari timeline utama MCU 616 Tom Holland ya guys Ini adalah Spider-Man Peter Parker berbeda Versi Sony Oke teman-teman semuanya Thank you for watching my videos Dan bagi to like and subscribe Ketemu lagi di video aku berikutnya Bye-bye and see you next time Outro 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 Terima kasih telah menonton!